Pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO menjadi salah satu kebutuhan masyarakat kota-kota besar, termasuk Jakarta. Selain sebagai media penghubung antar moda transportasi, JPO juga menjadi daya tarik destinasi dengan bentuknya yang artistik. Ya, dan berikut laporan dari Jona Hamunangan serta Juru Kameras Artika Rahab dari Jalan Pemuda Jakarta Timur. Pembangunan Skybreeze atau JPO, Jembatan Penyeberangan Orang yang menghubungkan antara LRT Velodrome dan Halter Trust Jakarta Pemuda Rahab Bangun merupakan sebuah solusi atau kebutuhan masyarakat di mana tidak hanya menghubungkan dari masyarakat khususnya pengguna tapi juga memberikan rasa aman agar para penyeberan tidak perlu sampai turun ke jalan. Terus saja terkait dengan adanya pembangunan ini juga memperhatikan faktor estetika. Di belakang saya, ini merupakan pembangunan dari JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang yang nantinya rencananya akan dibangun instagramable atau dibangun dengan estetika cukup cantik apalagi dengan adanya sisi luar yang berbentuk segi 6. Nanti akan dilengkapi dengan beberapa ornamen lain yang itu saja mempercantik dari JPO ini seperti adanya penambahan LED, ada juga beberapa ornamen lain yang itu saja menambah keindahan dari JPO ini. Terkait dengan adanya pembangunan JPO ini, ini merupakan salah satu alasan dari Pemprovdika Jakarta agar masyarakat bisa beralih dari yang sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi bisa beralih ke menggunakan transportasi umum. Terkait dengan adanya integrasi dari adanya FRT, LRT dan juga Teras Jakarta ini merupakan sebuah harapan dari masyarakat agar masyarakat itu saja bisa semakin dekat dengan tujuan tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi dan adanya JPO ini atau Jembatan Penyeberangan Orang merupakan sebuah solusi agar mereka semakin semangat atau masyarakat bisa beralih dan tidak perlu takut adanya serempet ke jalan atau mungkin hal-hal lain yang itu saja membahayakan bagi keselamatan, bagi pengguna transportasi umum. Jona Hamunangan, Sartika Harahan